Intro Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita atau anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Kesehatan sendiri telah melakukan langkah-langkah pencegahan diantaranya menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan yang kali ini disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri Posiandu-posiandu yang ada di Kelurahan Penjenengan semua itu dilihat ulang yang sasarannya terlalu sedikit, duduk bersama dulu ya semua kader Kalau Posiandu dan Sekretari kita itu ada yang melayani 100 balita sedang di kita hanya 20 maka Posiandu yang lain bisa digabung, sasarannya bisa dikurangi atau kadernya membantu Iya, sehingga apa adanya kerjasama yang baik ini nanti akan menjadikan kebaikan untuk kadernya kita kuatkan Sekali lagi saya tidak menyalahkan ibu-ibu semua Monggo kita introspeksi diri sehingga Posiandu ke depan di Kota Kediri akan lebih baik Kita harapkan nantinya untuk kader-kader selain bisa mentransur ilmu yang tadi sudah disampaikan sama ibu kepala bidang Diharapkan dari semua kader-kader itu nanti akan memberikan pembelajaran pada kader-kader yang lain dan diharapkan angka stunting di Kota Kediri akan menurun Untuk menjaga stunting, para bunda bisa menjalankan rekomendasi isi piringku yakni dalam satu piring makan harus tersedia lengkap mulai dari makanan pokok, lauk pauk, dan sayur atau buah-buahan Komposisi isi piringku dari Kementerian Kesehatan RI terdiri dari kombinasi 50% buah dan sayur serta 50% karbohidrat dan protein dengan pembagian 1 per 3 lauk dan 2 per 3 karbohidrat Sampai itu ternyata efeknya luar ya Ini gambaran otak yang normal dan tidak normal Nanti ada di bawahnya juga Gambarannya di foto, di scan atau apa itu, gambarnya pintu Gambarannya pintu Semakin banyak lip-lipnya jerawat-jerawat di otak ini Itu semakin basis Tapi seperti stunting itu tidak seperti itu Ibu bisa tahu Loh aku bisa tahu Ya itu masih cucu saya itu tadi saya fotokan Ternyata hasilnya Oh iya, kok baru teori ternyata Teorinya seperti itu Jadi seperti stunting itu nanti ke arah ke depannya itu ke perekonomian Duit-duit-duit Dan Jutur saya yang stunting itu Dampaknya kan atlet porn Atlet porn renak dan belia Karena anaknya pendek itu tidak bisa Kalau nenang Ini sosial teori bisa Tapi karena nenek pendek Jadi ayunannya itu juga kalah dengan anak-anak normal Ya itu Kalau kita mau ini ya Oh kalah memang Kalau orang kan Oh kok hubungan di stunting taruh pendapatan Biasanya pendapatan baru ketok Ini kiri remot, hitung-hitungan ah Kalah ya Kalah ya Penelitian Metaanalisis Jadi penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini Oh ini digabung Oh ini menemukan ini, menemukan ini Namanya meta-analisis Ternyata dari meta-analisis itu Bisa dibuktikan bahwa Pendek atau stunting itu bukan faktor genetik Stunting loh ya, bukan pendek Kalau stunting, iya Ada yang karena keturunan Stunting itu tidak berhubungan dengan Berhubungan dengan kecerdasan Tugas kader selain mendeteksi apakah anak-anak itu Menderita atau mengalami stunting Juga harus bisa menjadi Mediator dari dinas-dinas Untuk bisa meningkatkan dan menangani Kasus stunting yang ditemukan Dengan memberikan makanan atau PMT PMT atau makanan tambahan Maupun makanan utamanya Dengan cara memberikan edukasi Maupun membantu Memberi pengarahan kepada masyarakat Makanan yang benar seperti apa Sesuai dengan tahapan-tahapannya Kan mulai ada stunting itu Bisa ditemukan pada anak 0 tahun Sampai umur 5 tahun Jadi memberikan makanannya Bisa pas sesuai dengan Kebutuhan anak tersebut Sebagai informasi Sebagai informasi Berdasarkan hasil Survei status Gizi Indonesia Tahun 2022 Kemarin Prevalensi stunting Dikota Kediri Sebesar 14,3% Sementara target penurunan Stunting nasional tahun 2024 Adalah 14% Berdasarkan Perpres nomor 72 Tahun 2021 Dikota Kediri Tahun 2023 Tahun 2023 Ditargetkan prevalensi stunting Turun di angka 11,48% Dan tahun 2024 Menjadi 9,2% Pada hari ini Kami mendapatkan materi Tentang stunting Bagaimana stunting itu Ciri-cirinya Terus Bagaimana cara penanggulangannya Dengan adanya materi ini Kita jadi tahu Bagaimana Nanti penanganan Tentang stunting Bagaimana nanti Kita diposyandu Kalau ada balita Yang Terindikasi stunting Atau yang Kemungkinan Dicurigai stunting Nanti bisa Terus Kita Terujukan ke puskesmas Atau konsultasi Dengan pihak puskesmas Dengan adanya ini Jadi kita Mendapatkan Pengetahuan baru Yang lebih Jelas Dan Untuk tugas kader ini Yang pertama adalah Memberikan Transfer ilmu Atau mungkin Salah satunya adalah Langsung Praktek bersama Dengan Yang ditunjuk oleh Keluran Atau mungkin Cateringnya Untuk memberikan Ilmunya Kepada Mereka Jadi nanti Pada saat Masakan Atau mungkin Pendistribusian Kemudian Sampai ke mulut Anak Itu bisa Digunakan Dengan Baik Atau mungkin Tidak Menimbulkan Suatu Keracunan Misalnya Kemudian Bahannya Harus bagus Dan sebagainya Tidak 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 Tidak